Sekali lagi harus tersungkur, Rizik Sihab kalah pra-peradilan My goodness, what a news Terburuk Tapi tetap Rizik Sihab masih menang banyak dibandingkan dengan seorang tokoh agama yang sama-sama suka merang-rang pemerintah Turki Yang baru saja difonis hukuman selama 1075 tahun penjara Namun demikian, jika kita melihat banyaknya kasus-kasus pidana yang sekarang sedang berbaris di hadapan Rizik Sihab Tetap saja itu sudah terbilang sangat banyak Rupanya Tuhan memang sedang berbicara Setelah hasil investigasi Komnas HAM yang diharapkan bisa membuktikan bahwa 6 Laskar FPI adalah remaja-remaja unyu yang tak mungkin melakukan penyerangan dengan senjata tajam Apalagi senjata api Sekarang kubur Rizik Sihab harus menerima kenyataan bahwa Hakim Tunggal yang menangani sidang pra-peradilan atas gugatannya Telah memenangkan pihak kepolisian dan menyatakan bahwa prosedur yang dijalankan ketika polisi menetapkan Rizik Sihab sebagai tersangka dan langsung menahannya Sudah sesuai dengan hukum dan peraturan Padahal apa yang diharapkan oleh kubur Rizik Sihab dari pengajuan pra-peradilan ini adalah Mengupayakan agar sang imam besar bisa dibebaskan dari tahanan Eh malang baginya Bukan dibebaskan Tetapi kemungkinan besar akan segera dipindahkan ke tahanan kejaksaan karena setelah pra-peradilan ini selesai Pihak kepolisian pun akan segera menyiapkan dan menyerahkan berkas perkara kekejaksaan Tapi kalau kita menengah ke belakang Selama proses sidang pra-peradilan di pengadilan Tim kuasa Rizik Sihab ini memang terlihat seperti tidak serius dalam menangani gugatannya Mereka seperti tidak kuat dalam menguraikan setiap poin pada positanya Sedangkan saksi yang dihadirkan tak memberikan keterangan sesuai harapan Alih-alih si saksi ini memperkuat gugatan Ternyata satu saksi yang dihadirkan oleh tim kuasa hukum Rizik Sihab justru malah memberikan banyak keuntungan pada pihak kepolisian Padahal kalau kita melihat lagi deretan petitum atau tuntutan yang diajukan Keenam poin yang ditutup seakan-akan ditulis dengan rasa percaya diri bahwa pra-peradilan ini pasti akan dimenangkan Terutama poin keenam yang meminta hakim untuk memerintahkan pihak polisi membebaskan Rizik Sihab dari statutnya sebagai tahanan Ketidak seriusan tim kuasa hukum Rizik Sihab juga terlihat saat mereka menyatakan akan mengajukan Roma Irama sebagai saksi ahli Aneh, bukannya efek ini kudangnya para ulama yang sering melakukan perayaan maulid Nabi Sallallahu alaihi wa sallam Kek bisa-bisanya pilihan jatuh ke Roma Irama Apa yang bisa disampaikan Roma Irama dalam persidangan? Untungnya pihak Roma Irama menolak permintaan yang begitu jelas sangat dipaksakan Karena disamping Roma Irama tak memenuhi kriteria sebagai saksi ahli agama Dia juga lebih senang menjadi saksi ahli musik Menanggapi kekelahan ini Pihak kuasa hukum Rizik Sihab menyatakan akan mengajukan ujur di sial review atau uji materi Lah, kok jadi tambah gak nyambung lagi? Pernyataan-pernyataan pabilan diri untuk menghindari rasa malu Diucapkan setelah persidangan selesai Sementara Aziz Januar menyatakan bahwa tujuan dari mengajukan perang peradilan bukan masalah menang atau kalah Tapi masalah telah berusaha Aneh, padahal putusan akhir semua pengadilan itu cuma dua Menang atau kalah Tidak pernah saya mendengar ada putusan pengadilan yang absen Karena hakim hanya menghargai usaha pihak penggugat Dari sidang perak peradilan ini Sedikit baik yang kita mau lihat bahwa kekuatan Rizik Sihab ternyata hanya muncul jika dia mengerahkan masa untuk berunjuk rasa Tapi selama persidangan Masa yang menjadi kebanggaan sang imam besar pun seperti tak tergerak untuk kebenar-benar membela dirinya Jika alasannya karena negara telah melarang setiap kegiatan yang berhubungan dengan FPI terlarang Pengadilan perak peradilan ini akan sedang mengadili gugatan Rizik Sihab pribadi Jadi tidak ada hubungannya dengan FPI terlarang Munarman yang selama ini selalu ada di sisi Rizik Sihab Dan sangat biawai dalam membuat alasan untuk menurunkan masa pun tak tergerak mendatangkan masa Untuk menekan hakim agar putusannya memenangkan mereka Negara benar-benar telah bergerak Indonesia tanpa UU keamanan nasional ternyata masih mampu untuk menghabisi kelompok yang selama ini mengganggu keamanan dan ketenangan nasional Satu persatu, pentalan-pentalan kelompok intoleran dan radikal ini akan dihadapkan ke depan meja hijau Rizik Sihab mungkin tidak sampai akan dicatuhi hukuman hingga seribu tahun lamanya seperti Harun Yahya Tapi dari sekian banyak kasus pidana yang semua mulai diproses oleh pihak kepolisian Dengan melihat cara tim kuasa hukumnya bekerja bisa dipastikan Rizik Sihab akan mendekam di penjara cukup lama Kalau sudah begini mendeklarasikan organisasi baru Walaupun menggunakan singkatan yang sama yaitu FPI juga akan menjadi sia-sia Jayalah Indonesia ku